Intro Bus Dorna dibuat kagum, penonton WSBK Mandalika mencapai 59.000 penonton Penelatan World Superbike di Pertamina Mandalika International Street Circuit Kembali memecah rekor untuk jumlah penonton terbanyak Di seri kedua tahun 2023 ini, jumlah penonton World Superbike di sirkuit Mandalika Lebih dari 59.000 penonton Mulai hari pertama hingga hari ketiga Jumlah penonton langsung diinformasikan Dorna Melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Manparek Rav Santiago Salahuddin Uno Bahwa jumlah penonton World Superbike pada seri kedua Di sirkuit Mandalika tahun ini lebih dari 59% Jumlah ini juga dijelaskan naik dari jumlah penonton World Superbike tahun lalu Yakni sekitar 45.000 orang penonton Sehingga mengalami kenaikan 15% Ini naik 15% dari tahun lalu, ucapnya Minggu 5 Maret 2023 Meski begitu, jumlah ini belum mencapai target Sebelumnya jumlah penonton ditargetkan sebanyak 75.000 orang Namun Sandiaga mengapresiasi kerja keras penyelenggara bersama pemerintah daerah Dan menjadi modal awal untuk lebih menyukseskan gelaran selanjutnya di Mandalika Lama resmi Instagram MGPI at The Mandalika GP juga mengonfirmasi jumlah penonton yang menonton WSBK Mandalika Lebih dari 59.000 World Superbike Indonesia Road 2023 selesai digelar Banyak momen-momen seru yang terjadi selama 3 hari balapan Menurut hasil pemantauan Dorna, sebanyak 59.251 pasang mata menjadi saksi kehebatan para pembalap dunia Melewati tiap tikungan di Pertamina Mandalika International Circuit Pencapaian penonton yang melebihi tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebanyak 14.76% Dibanding tahun 2022 Tulis dalam akun Instagram at The Mandalika GP Hingga saat ini, beberapa pabrikan balap Motor World Superbike juga memberikan pujian Atas suksesnya penyelenggaraan WSBK Mandalika Dari tim Aruba.it memberikan pujian untuk Mandalika Mereka memposting indahnya sirkuit Mandalika dari atas yang sedang dilewati ridernya dengan background pantai dan bukit yang indah Mereka menuliskan menggunakan bahasa Indonesia Terima kasih Indonesia atas antusiasme dan dukungan akhir pekan ini Sungguh pengalaman yang tak terlupakan Sampai jumpa tahun depan Hashtag salam dunia tipu-tipu Tulis akun Instagram Arubi.it Kemudian ada akun Instagram resmi milik World Superbike Dia juga memberikan pujian untuk sirkuit Mandalika Mereka memposting beberapa foto momen-momen indah para pembalap saat balapan di sirkuit Mandalika Dalam ucapan caption unggahan fotonya, mereka menuliskan Kami masih belum berakhir dengan Mandalika dan betapa istimewanya akhir pekan di sana Tulis dalam akun Instagram WSBK sambil menambahkan emoji kagum dan bendera Indonesia Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya, silakan ikuti channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya